nah ini aku anak berani bisa melindungi diri sendiri yang kedua mencegah kekerasanan bullying pada anak ini rekomendasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia jadi ada 10 cerita disini juga dijelaskan tentang bullying secara singkat kemudian apa saja bentuk bullying terlihatnya gak cuma fisik bisa verbal relasional itu misalnya ngejauhin temennya terus mencemarkan nama baik dan juga lewat internet nah ini misalnya ada ini ada 10 cerita jangan ambil uangku permainan siapa si penerit ulung siapa yang duluan jangan dekat-dekat pereman kampung kucingnya malang kenapa harus malu si kribo sama gara-gara terlambat bahas yang ini ya yang si kribo karena ini paling sering apa namanya secara fisik ini si kribo ini kan secara fisik terlihat ya kalau misalnya rambutnya mungkin berbeda sama yang lain nah dia ini diledek sama temennya diledek wah si kribo datang ha 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 gitu terus diledeknya bener-bener yang dari mana aja bu iyalah gak kelihatan sibuk keritingin rambut ya mungkin secara gak seder mungkin dulu kita waktu kecilah juga pernah seperti ini sama teman-teman nah karena lelah dia semutuskan untuk duduk saja namun baru saja dia duduk ternyata rambutnya udah pegang-pegang terus ini lama-lama kan kesel terus akhirnya dia pikir wah kayaknya aku harus diem aja deh kalau diledekin temen-temennya akhirnya benar dia diem diledekin temen-temen dia diem terus temen-temennya bingung kok kamu diem aja sih gitu karena dia diem kan jadi gak bisa jadi bahan bulian lagi nah si Tiasnya malah bersikap ramai kita main dakon yuk gitu kemudian punya lu si kribu kenapa tuh iya tuh men gak marah nah terus si temennya ini setia sini tertawa gitu hari demi hari berlalu akhirnya udah gak dibully lagi tuh nah disini ada tips lembar informasi dan tipsnya tips menghadapi ajakannya fisik apa saja nah kemudian ada lagi yang ibunya itu kerja di jadi TKW ini kenapa harus malu ini ceritanya ibunya kerja sebagai TKW nah terus di sekolah itu nih di sekolah itu nih gambar anaknya juga seperti ini ya jaman anak apa anak sekarang banget gitu wih anak TKW lagi jajah nih gitu jadi semua orang akhirnya mendengarkan itu dan jadi membully dia gitu awas ada anak TKW lewat nah terus dilek-lek seperti itu nah dia kan jadi lama-lama makin malu dan kesal ya gitu terus dibullynya sampai yang betul-betul sampai disiram seperti itu sampai dia gak mau pergi ke sekolah lagi ayahnya kan seorang mongambeca terus dia gak mau pergi ke sekolah lagi terus dia pergi ke rumah baca lintang gitu dia ceritakan sama kakak yang menjaga di sana yang berjaga di sana terus dia bilang harusnya kamu bangga loh ibunya jadi TKW ibunya pergi di mana wih di Singapura ya ibunya sudah jalan-jalan ke luar negeri dong ibunya disana mencari nafkah dan mengumpulkan uang yang banyak kenapa harus malu lho cita-cita mau jadi apa aku ingin jadi profesor kak wah apalagi ingin jadi profesor buatlah ibunya bangga dan terus bersemangat sekolah nah semenjak itu dia gak malu lagi punya ibu seorang TKW seperti itu ini adalah tips agar ternyata dari perlaku bulu ini di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati